Intro Saya Jonathan Kristoffer dari kelompok 1 Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan definisi dari KD Residential Salah menaksikan Halo, perkenalkan nama saya adalah Jonathan Saya disini akan menjelaskan beberapa hal mengenai K-Nearest Neighbor K-Nearest Neighbor atau KKN adalah salah satu dari algoritma Instance Based Learning atau Supervised Learning di mana algoritma tersebut berguna untuk mengklasifikasikan terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut Untuk mengetahui KKN atau K-Nearest Neighbor lebih jauh akan dibagi ke 3 parts Yang pertama adalah Description Yang kedua adalah Inventor atau Penemunya Yang ketiga adalah Tipe-tipenya Ini merupakan rumus dari K-Nearest Neighbor tersebut Prinsip kerja K-Nearest Neighbor adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K-Nearest Neighbor terdekatnya dalam data pelatihan X1 mencontohkan sebagai sampel data X2 adalah data yang diuji I adalah variable datanya Dis atau distance adalah jarak P adalah dimensi dari data tersebut Penemu atau inventor dari KKN adalah Euclid Euclid adalah seorang matematikawan Yunani Atau sering disebut juga sebagai bapak geometri Salah satu kar yang paling berpengalur dalam sejarah matematika adalah Elements Digunakan sebagai buku teks utama Untuk mengajar matematika Terutama geometri Dari waktu publikasi Sampai akhir abad 19 atau awal abad ke-20nya K-Nearest Neighbor mempunyai 5 tipe dari algoritma yaitu Linear Scan KD3 Metric Tree Bolt Tree Locally Sensitive Hashing Atau LSH Perkembangan dari KKN K-Nearest Neighbor Biasa digunakan untuk Data Mining Statistical Pattern Recognition Image Processing Dan lain-lain seperti Satellite Image Pengenalan Tulisan Tangan Dan lain-lain Kelebihan dari K-Nearest Neighbor adalah 1. Robust atau kuat terhadap data yang noise 2. Efektif jika training data berjumlah sangat banyak Kekurangan dari K-Nearest Neighbor adalah 1. Penggunaan memori yang banyak dan berlebih 2. Nilai komputasinya tinggi karena kita perlu menghitung jarak dari nilai baru 3. Kekurangan dari K-Nearest Neighbor 3. Kekurangan dari K-Nearest Neighbor Bagaimana K-Nearest Neighbor ini bisa mendukung pengambilan keputusan K-Nearest Neighbor ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan Karena algoritma KKN ini memiliki konsistensi yang kuat atau tinggi ketika jumlah data mendekati tak terhingga Dan algoritma ini menjamin error rate yang tidak lebih dari 2 kali B-East Error Rate Atau error rate minimum untuk distribusi data tertentu Contoh dari penggunaan kasus K-Nearest Neighbor Data didapatkan dari kuisioner dengan objek pengujian berupa 2 atribut yaitu Daya tahan keasaman atau X1 Dan daya tahan kekuatan atau X2 Untuk mengklasifikannya Apakah sebuah kertas tisu tergolong bagus atau jelek Berikut ini contoh datanya Pertanyaannya Sebuah pabrik memproduksi kertas tisu baru yang memiliki X1 bernilai 3 dan X2 bernilai 7 Dapatkah kita melakukan prediksi termasuk klasifikasi apa, bagus atau jelek, kertas tisu yang baru ini? Jawabannya Langkah pertama adalah menentukan parameter K Atau jumlah banyak tetangganya dari tetangga terdekat Misalkan kita mematokkan K ini adalah 3 Lalu kita harus menghitung jarak antara data baru dan semua data yang ada di data training Misal kita disini akan menggunakan square distance dari jarak antara data baru dengan semua data yang ada di data training Sehingga hasilnya Dalam buka kurung Setelah kita harus menentukan jarak terdekat ke minimum K Urutan rankingnya Urutan rankingnya menjadi 3, 4, 1, dan 2 Setelah itu Setelah itu Kita harus menspesifikasi Nearest neighbor kategorinya Perhatikan pada baris kedua pada kolom terakhir Kategori dari tetangga terdekat Tidak termasuk terdekat Tidak termasuk karena ranking dari data ini lebih dari K Tidak termasuk karena ranking dari data ini lebih dari K Bagus Bagus Yang terakhir Kita harus menggunakan kategori mayoritas yang sederhana dari tetangga yang terdekat tersebut sebagai nilai dari prediksi data yang baru Disini kita mempunyai 2 kategori bagus dan 1 kategori jelek Karena 2 lebih besar dari 1 Maka kita dapat simpulkan Bahwa kertas tisu baru Tadi yang memiliki X1 adalah 3 Dan X2 adalah 7 Termasuk dalam kategori yang bagus Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya Sekian pengertian dan definisi dari K-NRest neighbor Terima kasih